Gue bawa mobil terus turun Weh ngentot mabok lah Weh mabok lah Gue jebrak kurang terkenal Kenapa lu namanya jebrak sekitar kurang terkenal Padahal terkenal banget kan Tadi sosmed juga colornya oke Skillnya juga Dari sebelum gue terkenal sih Oh udah ada itu? Alhamdulillah akhirnya terkenal juga Enggak juga Lo di skit Nah walaupun gimana lu bisa milih nama itu coba Lalu silo Kacamatanya dong Alhamdulillah Dari Alif Ini kacamata kekencangan ya Kencangan Ayo lanjut Kenapa jebrak Sekitar kurang terkenal Ya emang gue anak skate Terus ya gak terkenal Menurut dia gak terkenal Menurut dia gak terkenal kok Dulunya? Ya dulunya dari dulu sampai sekarang Ya menurut orang-orang gue udah terkenal Tapi menurut gue juga Belum Lu main skate dari tahun berapa? Dan dimana? Dan kenapa? Dan siapa? Yang pertama Awalnya itu Dulu gue musik-musikan Oke Ngeband ke arah pang-pangan gitu lah Terus diajak sama anak-anak band itu Ya kita main skate yuk Yaudah Wih kebetulan gue sering main PS tuh Dan gue mainnya skate terus Ada snowboard, inline skate atau BMX gitu Tapi gue mainnya skate Terus diajak Wih kebetulan tuh Gue kayak nyobain tuh Dan dulu di tempat Dekat rumah gue ada Mega Rams gede gitu Di mana tuh? Di komplek DPR Dari mana tuh? Om Riko tau Bintaro Bintaro Sebelum Bintaro Plaza Sektor 3 Oke Yang buat Anaknya namanya Arpan Oke Terus Disitu gue gak minat main skate Karena gue gak tau Cara harus mainnya Dari mana Atau Kayak gimana dulu gitu Bisik ya Iya Terus udah gue mulai dewasa Diajak main skate Nama anak-anak band itu Yauduh gue main skate Mereka punya papan Dan gue gak punya Terus Gue yang lebih Giat main skate Ih Lu kok Bisa sih kayak gini Kok cepetan lu kan Gue yang ngajak gitu Terus Mereka pada bingung kan Karena gue juga gak tau gitu Gue emang kayak Lebih gampang belajar gitu Apa Gampang mempelajari Suatu hal yang baru gitu Nah Mereka kasih gue skate Nih pake aja Tadi gitu kan Nanti Kalau misal kita main lagi Lo bawa lagi kesini Yaudah gue bawa Gue di rumah Latihan Mulai Mulai Sampai gue bisa Beberapa trik terus Gue main skate terus Main skate terus Main skate terus Sampai sekarang Main terus Jadi gak berhenti main Berapa tahun tuh Sepuluhan lah Berarti 2008 2009 Ya Oke Jeng pertama Lo liat Wah ini keren nih Selain Temen-temen yang dari band lu Ada gak tuh Yang lokal sama internasional Karakternya tuh lu banget nih Gue pengen nih Kayak dia gitu Ada Siapa tuh Lokal dulu Kalau lokal Ayo loh Temen-temen semua Iya temen semua Iya Temen juga harus diangkat juga kok Iya Paling gak yang jadi Idol lu dulu lah Mario Palandeng Mario Palandeng Yang sekarang udah temenan Iya Gimana tuh rasanya Dulu gue cuman liat dia Wih anjir Kayak clip over rail gitu kan Gondrong gitu kan Itu gue gondrong gitu kan Itu gue gondrong gitu ya Berarti gondrong Gua sih yang nemu Mario Palandeng Dia gondrong gitu Dan gua Ngeliat orang luar dulu Yang udah gondrong Terus main skate Keren banget Terus kayak dia tuh Ada Gondrong kultur Skatenya lumayan Dan ini keren banget Dia From Baker Team Oke Ada di Instagram gua Ada Kacung Baker Gua Mengindulakan mereka Itu dari negara? Amerika Amerika Berarti masih Mereka menurut lu Kiblat Iya Karena lahirnya disitu Kiblat gue mereka Pokoknya Gaya-gayanya Hampir gua Ikutin gitu Yang membedakan sekitar Amerika Eropa Jepang Korea Dan kenapa lu pilih Amerika Itu apa? Ini berat nih Nah Gue sebenernya Males gitu Kalau ditanya-tanya sejarah Atau apa gitu Ini bukan sejarah Ini Misalnya Ilmu pengetahuan tentang skate Oh ini bukan skate Itu lu aja Kan kiblat lu Bukan seharusnya Nah skate gimana Ya pasti Di setiap negara Beda-beda ya Kalau di sini Karena Di India tuh banyak Mereka yang udah Teman-teman gue yang udah keluar negeri Di sana beda Cuek-cuekan Blah-blah-blah Banyak apa Iya Maksudnya Kubu-kubuhan gitu Terus anak-anak Cuek Terus kalau misalnya Kita datang kesana juga Mereka tau tuh Kalau kita pendatang gitu Di bagian kota-kotanya tuh Mereka ngasih tau gua Oke Menurut gua Pas di Indonesia Yang gua Tau Hampir sama sih Kubu-kubuhan juga Iya Hampir sama Buktinya Kalau misalnya gak Kubu-kubuhan Ada Media-media skate Tapi itu-itu aja gitu Politik menurut lu Yang dinaikin Anak-anaknya Iya yang lebih sering gitu Contoh 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 sih Dia emang gitu sih Kalau Riko Ya pokoknya Intinya Lebih ngebangun Teman-temannya sendiri gitu Kayak Berarti kan itu Berarti Kalau misalnya Gue nilai Itu Kumu-kubuhan Kalau media happen Oke gak? Oke Beneran Itu Media itu salah satu Motivasi Motivasi Gue jadi kayak gini sekarang Pengen masuk situ dulu? Dulu gue kayak Ada namanya Dias Dias Temen gue Dia main skate Dia masuk happen gitu Terus dia di skate park main gitu Kenapa Yang kayak gini bisa masuk majalah Terus gue enggak ya? Nah Gue harus nih Gue belajar-belajar Biarin nih orang happen Pasti nyari gue nih Kalau gue mainnya Bropin berapa tangga gitu Pasti Orang ini nyari gue buat Foto Foto gue Masuk ke majalah itu Masuknya kapan? Setelah berapa tahun tuh? Nah setelah gue udah Punya foto-foto bagus Dari teman-teman gue gitu Eh Happennya Gampil Ya Gampil Gampil Gue pengen banget itu dia Ada lagi gitu Kalau happen masih ada sih Gue jamin Yakin Yakin Foto gue bakal ditaruh di heaven Mungkin bisa cover juga Gue yakin Sama diri gue Foto gue bakal ditaruh di heaven Iya Karena sekarang yang emang Make noise di dunia sikit Untuk gue orang-orang om ya Masih ada Renault Masih ada Mario Tapi jebrak harus ada di topik itu tuh ko Kubon Kubon Toing 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 Hahaha Satrapiji nggak diundang sini Senen Oh Senen Satrapiji juga Satrapiji ya Karena dia sibuk Oh sibuk Kali Ketawa mulu Ketawa mulu Ketawa mulu Terus kalo sekarang di Indonesia atau di Jakarta masih aktif ikutan kompetisi nggak? Ikut Masih Menang Jadi lu bantai terus tentu? Enggak Enggak Ya kalo misal ke kompetisi kecil nih Misalnya kemarin ke Budi Luhur Terus gue yang menang Terus Nggak 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 Niat buat untuk menang itu Nggak peduli sih gue Pengen have fun aja Gue soalnya Ketika ada brand nih Ngesponsorin gue Gue bilang Gue bukan rider yang berprestasi Padahal berprestasi Iya Gue main aja buat diri gue sendiri gitu Udah Kalo yang berprestasi banyak Lu panggil aja Pepi Ketika gue yang sanggu gue kan Alduin temen gue gitu Tapi karena dari lu melakukannya untuk having fun Dan lain-lain itu Yang bikin lu enjoy Apakah itu salah satu alasan lu bisa Jadinya menang nih Gak terlalu tegang Kalo orang lain kan Gue harus jurus satu nih Kalo gak gue dimarai nyokap Apa karena lu ada faktor lu Iya Lakuin for fun Jadi bisa menang Jadi main skate itu Tergantung mood Jadi Setiap hari gue main skate Moodnya beda-beda Hari Senin Hari Selasa Hari ini Dan kompetisi itu banyak yang gue ikutin Di hari Senin juga tuh? Engga Kompetisi itu banyak yang gue ikutin tiap tahunnya Di sini gue lagi Bulan ini nih Kebetulan gue lagi Males main ah gitu Terus gue ikutan kompetisi Triknya juga gak ada yang lain di Walaupun itu gampang gitu Menurut gue Terus ketika gue ikut kompetisi yang selanjutnya Ini hari gue nih Lagi enak nih main Ya udah Akhirnya gue main Menang gitu Gue gak Gak yang harus Ah gue harus menang Gue harus menang Tapi keseringan itu jadi hari lu kan Di promo kompetisi Gimana tuh kok Jadi menang mulu Kadang gue Kadang udah mabok ikutan gitu Walaupun itu kelasnya Maksudnya udah seluruh Indonesia lah gitu kan Ya udah gue ikutan aja Walaupun lagi mabok gitu Yang penting lalu orang lihat gue gitu Yang penting Represent Jadi ada dua hal menurut gue yang keluar dari otak gue Disaat bahas jebrak Skater sama Wah di Instagram dia mulu sih Nah Pertama gue ngulik dia Gue nanya sama ngecek Hans Ulang pergi pagi Itu sih Jebrak Kenapa bisa pecah tuh Jadi ada cerita bahwa Instagram Internasional Nyari skater Akun Instagram Akun Instagram Iya Official Instagram Instagram dunia Dunia Yang dipilih dia Dari Indonesia Untuk skater Untuk di highlight Diposting di akun Instagram Foto sinjek Enggak Atau orang Om Jeki Shout out Coba Bisa ceritain gak Gimana tuh ceritain Jadi ada DM masuk Halo jebrak Kita dari Instagram langsung Kita mau liput kesarian jebrak Bahasa Inggris dong Enggak Bahasa Indonesia Namanya Alex Alex ini udah 3 bulan di Jakarta Yang satu lagi Bule Dia gak bisa bahasa Indonesia Yang Alex Seorang Indonesia Enggak Dia tinggal di Amerika juga Oke Bule Enggak Dia kayak Asia gitu sih Tapi bisa bahasa Indonesia Iya Dia udah 3 bulan disini Terus Dia bilang gini Kita mau liput jebrak nih Kesarian jebrak Oh iya Yang gua pikir tuh kayak Wih Gua diliput terus Sama Instagram Gua dapet duit kali ya Yang gua pikir gitu Dikasih duit kali ya Eh ternyata Pas mereka dateng Saat itu berapa follower lu? 3000 atau 5000 gitu Oke Terus gua tidur di Twilo Ada yang ngebangunin gua Bule sama orang Si Alex itu namanya Oh dateng? Iya dateng Kita mau cari jebrak Oh iya Saya Gua lagi tidur di sopa Di luar gitu Terus ada orang Bule dateng Gila nih Iya kita dari Instagram Yang kemarin Bla 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 Oh iya iya Bentar ya Saya masuk dulu Pake baju dulu kan Udah tuh Pake baju Dan gua tidur tuh gak pake Gak pake baju Cuma pake celana doang Abis main sketch gitu kan Terus gua dandan sebentar Dikasih arahan sama dia Eh bikin video gini sama Nanti gini-gini doang Nanti bakal kita post foto jebrak di Instagram Bla 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 Udah Terus suruh ngetrick Terus dipost sama mereka Videonya belum keluar Semuanya belum keluar Foto gua belum dipost Ada whatsapp masuk dari Alex Ibrak Gua dikasih linknya Ini udah di Udah keluar Di video Videonya Sama fotonya Udah dipost Ini linknya Bla 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 Terus gua cek Instagram gua Banyak DM Sampai fotografer yang menurut gua ini Lu keren Tapi kenapa lu nanya ke gua Sama orang yang kayak gua gitu Gua juga gak ngerti Kenapa gua yang Dipanggil sama Instagram gitu Jadi itu Merubah hidup lu itu Iya Itu berpengaruh Kalau lu google Misalnya Ada temen gua namanya Sebut saja Mawar ya Mawar Mawar dengan si A Mawar artis Mawar ini Dan gua gak google diri gua sendiri Jebraks Sampingnya Instagram Tadawir Jadi kalau lu iseng-iseng google diri sendiri Jebraks Instagram Berarti followernya bukan dari Indonesia doang tuh gua Iya Dan gua pernah ngecek statistik-statistik itu kayak negara dari mana? Follower paling banyak Paling banyak sih di sini Masih Indonesia Iya Oke Kalau sekarang nih sponsornya Kan kalo menang-menang pasti dapet sponsor Karena industri sikit kan gede banget nih ko Iya Kalau untuk dari Jebraks sendiri Sponsornya siapa aja nih yang udah ride? Ada Converse Sama Fiji dong? Iya Sama Fiji Sama Filip Sama Filip Sama Liv Cuman Liv lagi mau break dulu Kenapa tuh? Kalo ke Urban mau gak bikin Ada Samta Itu mungkin bisa ngobrol ke Mas Rico Setelah shooting ini Kalo ke Urban tertarik ya kira Gua orang yang gak mau nafik sih Semua brand yang mau bayar gua Gua mau Tapi Gua pernah Kemarin gua ngobrol sama Alip Tujuan gua bukan ke brand siapa yang sponsorin gua Gua main aja buat diri gua sendiri Gua main buat diri gua sendiri Toh orang lain Bakal ngeliat gua Terus brand-brand juga bakal ngeliat gua Tapi lu gak masalah tuh pake apa aja Gak masalah Karena gua disini Gua jadi pemeran aja Pake media Gua mau jadi banci Yaudah gua peranin jadi banci Asal langkahnya bener Gua gak ngerugin lulu orang gitu Gua mau jadi Disuruh ikutan politik Gua ikutin Riko Masuk ke brand AH gitu Asal langkahnya bener ya gak? Gua ikutin Kalo sebulanan 200 juta Karena gua disini jadi pemeran aja Media Jadi media Kalo untuk secara skate di Indonesia Selain Jakarta ya Menurut lu nih kota atau pulau yang mempunyai potensial Bibit-bibit yang bagus Selain Jakarta Bandung Bandung oke Anak-anak kecilnya juga Bali udah pasti Bandung, Bali, sama Jawa Jawa Jawanya? Tengah? Timur? Jogja biar emang sih Tengah Jogja buat Jogja juga Kalo dari musik sendiri Favorit lu apa nih? Jazz Ray nya Kalo kita kan Lebih ke Dangdut Kita ke country Nah dia juga dengerin Dangdut Gue pernah ke Jogja sama dia Ini Dangdut Buat seru-seruan Yoi Kultur ya? Buat kekultur Kayak Misalnya gua sombong Sombong itu bukan berarti gua sombong gitu Itu buat seru-seruan aja gua Jadi Jangan bilang gua sombong gitu Mereka gak tau gua yang bilang gua sombong Tapi orang mindeng gak nih? Karena image lu Mungkin mereka mikirnya Oh Jogja bro Nih kalo gua nyamperin nanti gua ditolak lagi Nah Itu kan mereka gak tau gua Jadinya Belom nyoba Tak kenal sama kata saya Itu dia Ada pepatah kayak gitu Asik Ketika gua udah kaya nih Terus Gua bawa mobil Terus turun Woy ngentot mabok lah Eh Woy mabok lah Terus Siapa sih juga Sombong banget Kayak gitu Songong ya? Iya songong Padahal itu cuma kayak Kekonyolan aja Buat bercandaan Freestyle aja ya? Bukan buat sombong-sombongan Kalo mau sombong-sombongan Beda lagi sih Hmm Oke Ngapain juga gua dateng Ngomong kayak gitu kan Gapantes Itu buat bercandaan aja Kalo inspirasi lu Atau News lu Di bidang lain Boleh di luar di Contoh lu ngefans Misalnya gua gak tau Mak B.J. Habibie Contoh lu Ada gak? Dari bidang lain Di luar sikit Idolan lu Cinta kedua lu Setelah sikit Gua baru nemuin sih Apa tuh? Disini Hah? Orang-orang tua kaya lu ini Menurut gua Gua bakal jadi kaya Lelohan Tapi masih muda Masih 2-1 kan Enggak maksud gua Kayak Gua baru nemuin Di luar sikit Orang-orang kaya lu ini Kayak gua muda nih? Iya Ini mereka udah tua Tapi Mereka masih Tepet di jalur Anak-anak muda ya Gitu Menurut gua kaya gitu ya Tuan Anggi Tuan Anggi Tuan Anggi dong Ya mereka Masih di jalur Anak-anak muda ya Ini anak muda banget Menurut gua nih Kayak gini gitu Nah Terus Gua juga Gua harus kaya-kaya mereka nih Gua lanjut Harus Melanjutkan Gua udah tua Wih lu masih main Wih lu masih main Wih ini jebrak udah tua main skate Tetep Di jalurnya yang Masih muda banget lah gitu Jalur passion lu Jadi kita gak Kayak misalnya gua gak langsung Gua mau Vietnam Iya Tapi di skate Maksudnya pengen mulai Ini kan di luar skate Dan gua baru nemuin Pas gua tadi liat video Khalid John sama kalian kan Hehehe Gua baru nemuin Ya menurut gua Gua harus jadi orang-orang Kayak dia nih Dalam hal ini aja gitu Street culture Apa skate? Street culture Karena misalnya lu punya Youtube Nanti mau jadi kayak gitu Udah punya Youtube Udah punya? Udah punya? Gua harus interviewnya Yang harus di luar skate juga Apa lu mau stay di skate? Intinya Lebih ke yang Anak muda aja Kayak kalian ini gitu Kita masih muda sih Berarti brand kita Masuk dong? Masuk lah Tua Ibaratnya Orang-orang tua Masuk Terus Anak-anak muda juga Wih ini nyampe ya gitu Kalau brand lain Bisa kayak kita? Tuh Ada sih Ada beberapa lah kok Ada yang nyampe Ada yang enggak Hehehe Kita sering bikin event Di Twilo Kebetulan dia ridersnya Iya Menurut lu Twilo tuh buat lu apa? Selain Instagram Selain Instagram Yang merubah hidup gua Twilo juga Salah satu ya Respect buat om diri saya Iya Instagram sama Twilo udah Merubah hidup gua Siap siap Karena kita merindukan skatepark di Kemang Bener gak? Nah sekarang kalian ada lagi Dulu ada Cuman udah gak ada Terus Udah di jaman yang mahal ini Di Kemang Ada skatepark Wih Oke banget ya Orang-orang senang Iya Sampai kayak Ada gua kenal namanya Radit Dia gak bakalan main skate lagi Kalau misalnya ini gak ada Kata dia bilang Buset Iya Jadi dia udah males gitu Udah males yang pergi jauh Terus Karena rumahnya di Kemang Akhirnya gua main lagi Ngebantu juga tuh ya Ngebantu juga Ada givebacknya juga berarti Selain Karena kita pake Twilo juga Kita juga mikirnya pake Twilo juga Kita juga mikirnya pake Twilo Jakarta Selatan Tematnya strategis Tengah strategis Vipe-nya oke Vipe-nya pasti rame Pasti lepas juga tuh semua Pasti ada di Kalo di event- event kita Pasti Harus ada gua Harus ada Ada Camp-camp tertentu gak Di Eropa Atau Amerika Atau Asia Kalo Amerika kan ada Woodward tuh Lo ada gak impian Eh gua pengen kesini nih The barracks The barracks Atau ikut street league Atau kompetisi Atau camp Kalo kompetisi Gak lah Tapi Kalo Impian gua tuh Gua dateng ke Amerika Dateng ke Venice Beach Kantornya Anak-anak Baker Oh dia bang Baker Kiblat ya Dan di Samping Gudangnya tuh Kayak ada Skat park kecil Ya homies-homies Pada main disitu Dan gua pengen banget main disitu Pengen represent ya Pengen tancapin Bener Indonesia Di instagram gua Kacung Baker Gapapa lah gua jadi kacung mereka Misalnya Dustin Dolin nyuruh gua Bro ambilin gua beer Gua ambilin bang Gak juga sih Gua ambilin bang Gak juga sih Gua ambilin bang Dolin Di tim itu tuh siapa aja Gak tau nih Gak tau nih Baker-bakernya Cuman Isinya siapa aja Gimana mereka inspirasi lo Ada Reynolds Brian Herman Gio Strander Silo Jackson Itu udah tua semua Apa semua orang kita nih Ya Karena kita kan 30 nih Ya kalo Reynolds sama Brian Herman Mungkin udah tua ya 40-an 45 Ya segituan 50-an lah 45 45 Anjing 45 Terubah lo Ya emang salah satu Dari mereka itu udah Kayak Kalo di urutan-urutan Misalnya kayak Rotty Mullen Mereka masuk tuh Daeratannya Si Reynolds itu masuk Haa Chad Muska Ada ga? Ada Ada Bumanya BMX nya sih ya Gak ya Oke Udah pesan-pesan dari Blux yang pengen Ya lu ada Shout out buat Kate Shin di Indonesia Buat sponsor Atau buat anak-anak muda Yang lagi pengen Atau Gue mau kayak Bang Jebak nih Nah Kalo gue bilang sih Buat anak-anak sekarang Kalo lu mau main skate Ya lu main aja Gak usah Perdulikan Entah gue harus Jago Kaya Dari skate Udah lu main aja Intinya Mainnya mau laruh gimana? Ya Ya Harus belajar dari siapa? Intinya jangan males Jangan males Main aja Empat jam Sehari Minimal Sehari Setiap hari Jangan mal Setiap seminggu berapa hari? Lapan jam Pokoknya Seminggu Walaupun seminggu Tiga kali Empat kali Harus minim empat jam Iya Kalo buat gue Kalo lu ngelakuin itu bertahun-tahun Gak mungkin lu gak dilihat orang kalau lo mau ngalahin jembrus lo harus 6 jam 8 jam harus lebih dari 3 hari seminggu ya kayak pro-pro diluar emang mainnya dari kecil mereka main skate main skate main skate main skate itu dari kecil itu dari kecil banget kalau yang favorit luar belum ditetapkan itu tadi oh iya Baker di Ostrander sama sama ingung